Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Ishak Tangis menggerangi pemakaman Salamunasir, kepala desa Curgong, yang disuntik mati oleh seorang mantri. Saat kedua ini terlibat cekcok, dimana dari pemeriksaan polisi menemukan cara yang disuntikan paksa kepada korban adalah si diadril dipenhydramin HCL yang merupakan obat alergi. Tangis istri dan keluarga Salamunasir tak terbendung saat mengantar jenazah kepala desa Curub Goong itu ke peristirahatan terakhir di TPU desa Cigoong. Sang istri masih tak percaya, suami tercintanya berpulang begitu cepat. Di mata rekan kerja, Salamunasir adalah sosok yang baik hati dan humoris. Korban orang baik, karena beliau kan kepala desa, ya terus. Dan dari keluarga juga memang orang tuanya dulu set des di desa Curub Goong ini. Salamunasir, kepala desa Cigoong Kabupaten Serang Banten meninggal dunia karena disuntik paksa oleh Suhendi, seorang mantri yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Banten pada minggu siang 12 Maret lalu. Sebelumnya, korban dan pelaku cekcok di depan rumah korban di kampung Sukamanah, desa Curub Goong pada rincang Serang Banten. Saat cekcok, pelaku menusukan jarum suntik berisi cairan ke punggung korban. Korban langsung kejang-kejang, hingga tak sadarkan diri dan meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Cok mulut sih sebenarnya, tapi dia udah menyiapkan sesuatu yang mau dimasukkan ke tubuh. Ketubuh si tubuh abang saya ini, pakai apa itu? Pakai jarum suntik, tak tahu. Dari pemeriksaan awal, polisi menyebut cairan yang disuntikkan pelaku kepada Kades Curub Goong adalah cairan Sidiadril-Divenhydramin HCL yang diketahui sebagai obat alergi. Polisi masih menyelidiki lebih lanjut bersama ahli farmasi, bagaimana cairan tersebut bisa membuat korban kejang dan meninggal. Pelaku kini telah ditahan polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya berupa satu botol Sidiadril-Divenhydramin HCL injeksi 4 berkurang 15 mm, alat suntik beserta jarumnya, ponsel, dan sepeda motor pelaku yang digunakan untuk rumah korban. Dari Serang Bantan, Mahesa Apriandi, AINUS melaporkan. Ya, dan Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, kita telah terhubung dengan Bapak AKBP Hujra Sumena, Wakal Pores Serangkota. Halo, selamat siang Pak Hujra. Selamat siang, Bang. Ya, Pak Hujra, ini bagaimana Pak Hujra, ini penyebabnya apa, motivasinya apa, sehingga yang memicu si pelaku ini membunuh korban ini seperti apa sebenarnya memicunya? Ya, baik, Bang. Kami jelaskan bahwa benar kejadian itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, pada saat pelaku dengan istrinya mendatangi rumah korban. Nah, yang menjadi penyebab kenapa pelaku dan istrinya mendatangi rumah korban karena ada permasalahan pribadi. Sesampainya di rumah korban, kemudian istri dari pelaku sementara berbicara dengan korban, dan korban, kemudian oleh pelaku langsung menyuntik korban. Nah, akibat dari reaksi obat itu, pelaku, korban tidak lama kemudian jatuh binsang, kemudian oleh pelaku sendiri dan istrinya dan beberapa warga masyarakat di Kejamatan Padarincang, melakukan pertolongan pertama kepada korban dengan dibawa ke salah satu puskesmas di Padarincang. Dari hasil penanganan di puskesmas, ternyata korban yang bersebutan harus dirujuk ke RSUD Banten. Nah, dalam perjalanan dan setelah sampai di rumah sakit RSUD Banten, korban dijatakan meninggal dunia. Nah, kami sampaikan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh kasat reskrim dan anggota reskrim yang menangani kasus ini, bahwa untuk memastikan penyebab meninggalnya korban akibat dari obat sidiadril dependramin HCL, saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan dari ahli balai POM, termasuk hasil otopsi yang sudah dilakukan oleh kemudian perajak. Pak Hujra, ini kan diketahui pelaku ini merupakan mantri, berarti mantri dengan korban yang merupakan kepala desa, mereka biasanya bekerja sama dalam satu tim gitu ya Pak ya. Ini diketahui juga karena dipicu masalah pribadi, ini sampai sejauh ini hasil pemeriksaan, masalah pribadinya apa ini Pak? Yang akhirnya melatar belakang nih, pelaku akhirnya mesuntikan senyawa tadi ini kepada korban sampai meninggal dunia. Oke, baik Pak. Untuk dendam pribadi, saat ini oleh saat reskrim masih melakukan pemeriksaan digital forensik, terhadap handphone milik baik korban maupun pelaku. Nanti dari hasil pemeriksaan baru dapat kami simpulkan kira-kira motif sebenarnya secara rinci yang menjadi penyebab tindak pribadi ini dilakukan agar kami sampaikan. Bapak, artinya ini pelaku sudah memang benar-benar merencanakan aksi penjaraan kepada korban, Bapak? Ya, betul. Dari rumah pelaku, memang pelaku sudah menyiapkan jarum suntik dan sudah diisi dengan obat HCL yang tadi disampaikan. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak AKBP Hujra Somenas, Laku Akapura Sarangkota. Kita berharap pelaku dihukum dengan setimpal dengan asas perbuatannya. Terima kasih banyak Pak Hujra. Terima kasih banyak. Bapak AKBP Hujra Somenas,